Intro One Piece 1001 Dash Onikashima's Decisive Monster Battle Yos Nakama Welcome back again di channel Rendiku Bersama dengan Mimin disini Mari kita kupas informasi terbaru dari One Piece Setelah kita dibuat terkejut Dengan propaganda fans art Dan angka keramat 1000 Kini Mimin mendapat informasi cerita lengkap dari One Piece chapter 1001 Dari salah satu forum terpercaya Mimin ucapkan terima kasih untuk Redo Ya daripada kita berlama-lama Pasti Sobat Nakama sudah tidak sabar Oke It's time to One Piece 1001 Di One Piece chapter 1001 Berjudul Pertarungan Monster di Onikashima Di bagian cover story Terdapat Jinbe yang sedang berbaring di atas Memasuki cerita One Piece 1001 Kaido kaget melihat serangan Luffy Dapat melukai dirinya Zoro berkata Jadi itu Haki yang dia pelajari dari pria tua Wano Kuni itu Pria tua yang dimaksud Zoro adalah kakek Hyogoro Kit berkata Apa itu Haki? Bagaimana serangan meninju bekerja melawan Kaido? Kaido berbicara dalam hati Bocah ini baru saja kalah telak dariku Beberapa waktu yang lalu di kota Kuri Apa yang sebenarnya terjadi sejak saat itu? Hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa melawanku Dia pikir dia siapa Kata Kaido Saat Kaido melihat Luffy Dia melihat bayangan Roger Shirohike Oden Dan bahkan Rox Di belakang Luffy Kaido masih terpercaya kekuatan dari Luffy Dan menyerang Luffy dengan Rahimehake Seperti yang dia lakukan di Kuri Luffy membaca masa depan dan menghindari serangan itu Namun Kaido lebih cepat dari dirinya Sehingga Luffy masih terkena efek dari serangan itu Beberapa darah keluar dari kepala Luffy Sementara Kaido memuji Luffy Karena bisa menghindari luka fatal dari serangan kali ini Big Bang menyerang Luffy dengan Heavenly Fire Sebelum dia bisa bangun Tetapi Zoro memotong Promedius Menjadi dua bagian dengan Kitsune di Ryu Homurasaki Semua fans fanatik Zoro mulai bersorak Setelah sebelumnya Ode Sensei membuat Zoro menghadapi cicungguk-cicungguk anak buah Kaido Sekarang ini Ode Sensei memasukkan Zoro ke dalam tim monster Yang akan menghadapi monster Sesuai dengan judul One Piece Chapter 1001 kali ini Jika Mimin gambarkan Pastinya fans Zoro mulai bersorak Dan berspekulasi liar tentang Zoro dan pedang Enma yang menebas leher Kaido Sedangkan Sanji dan Jinbei masih disibukan dengan lawan sekelas anak buah Kaido Lagi dan lagi Kaido berusaha kembali menyerang Luffy Namun Lau menggagalkannya menggunakan sembler Lau berhasil menarik Luffy ke arahnya Lau sangat kesal dan mengatakan bahwa dia bermaksud menyelamatkan Kinemot Namun Luffy menghampiri dan mengatakan terlebih dahulu Jadi seakan-akan sekarang Lau mengikuti perintah Luffy Kit mendapatkan kesempatan untuk mengolok-olok Lau Karena menjadi bawahan Luffy Kit mengatakan Tidak peduli jika orang tingkat terendah ingin bekerjasama Big Mom menyerang Luffy, Lau, dan Kit dengan teknik baru yang disebut Heavenly Bone Bone Dimana Prometheus mengeluarkan 3 bol api kecil Luffy mulai melontarkan idenya Jadi bagaimana jika orang pertama yang menyentuh api itu adalah orang level bawah Lau dan Kit mengatakan mereka tidak akan memainkan permainan Luffy Tetapi ketika bola api itu mendekat Mereka semua menolak untuk menyentuhnya Wajah lucu mereka memecahkan ketegangan dari pertarungan melawan 2 orang Yonku Dan akhir dari permainan tersebut Mereka semua terkena bola api itu Semua fans Zoro bersorok-sorok bergembira Inilah yang ditunggu-tunggu Zoro mulai memakai bandananya Yang menjadi ciri khas Zoro ketika menghadapi musuh yang sangat kuat Zoro berkata pada Killer Jangan menghalangi jalanku Kamazzo Zoro mengingatnya dari tawa Killer Killer menjawabnya Saat dia mempersiapkan pedangnya yang disebut Punisher Jika saya memiliki pedang ini saat itu Kau pasti sudah mati Zoro membalas perkataan Killer Hasilnya akan tetap sama Setelah perdebatan itu Zoro dan Killer menyerang Kaido bersama Zoro menggunakan Rengoku Onigiri Dan Killer menggunakan Zansu Krau Kaido tampaknya memiliki sedikit dampak dari serangan 2 wakil kapten itu Tapi Kaido tersenyum dan memuji mereka Zoro berkata Tampaknya aku harus melepas lebih banyak kekuatan Enma Setelah Muga ketiga kapten terkena api Promedius Mereka kembali berdiri dan menyerang Kaido bersama-sama Kaido memberitahu Big Mom untuk menjadi penonton Karena Kaido ingin melihat kekuatan mereka secara penuh Luffy menggunakan Gomu Gomu no Kong Gun Lau menggunakan Tuck Untuk memindahkan dan menjatuhkan bertonton batu pada Kaido Sedangkan Kid menggunakan serangan baru yang disebut Pangroton Pangfist Robot Badass Dengan wajah tengkorak yang menghancurkan Kaido dengan kedua tangannya Sementara itu Big Mom yang sedang menonton mulai tertawa Big Mom yang sudah gatel ingin menghajar 5 monster kecil itu Dari atas Big Mom bersiap bertarung Dia mengubah Napoleon Topi bajak lautnya menjadi pedang yang menyala-nyala Kaido muncul dari bebatuan dalam bentuk naga Dalam pertarungan ganda yang menakjubkan Kaido dalam wujud naga dan Big Mom dengan pedangnya yang membara menghadapi 5 supernova Kaido dengan sombongnya berkata Akan sia-sia jika membunuh kalian semua Tapi itu tidak bisa membantu Setelah kematian kalian Saya akan mengambil semua kru kalian Harta kalian Dan semua poneglip yang kalian miliki Siapapun yang memenangkan pertempuran ini Hanya tinggal beberapa langkah untuk menjadi raja bajak laut Di bagian akhir Hal ini sangat membuat Mimin berat untuk menyampaikannya Tapi Mimin harus mengungkapkan ini Minggu depan One Piece Libur Sedangkan untuk One Piece Chapter 1002 Akan rilis pada tanggal 29 Januari 2021 Pertarungan Samurai dan Bajak Laut menjadi tambah tegang Dan semakin seru saja untuk dinanti Kejutan yang diberikan di One Piece Chapter 1001 Akankah rencana Big Mom dan Kaido dapat terwujud? Sekian dulu pembahasan singkat One Piece Chapter 1001 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika sobat nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara Like, subscribe, dan share video ini Buat sobat nakama yang memiliki IMO Teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan Mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam nakama Salam One Piece Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax